Kesempatan yang berbeda, salah satunya adalah topiknya analis meta. Ini saya lihat yang hadir pada pagi hari ini banyak nama-nama keren dan terkenal. Ada Pak Agung, anak Agung Gede Satya, ini ahli NVPO. Ada Bu Febriana yang sering ajak kuliner di Banyuwangi. Pagi Bu Febriana. Ada teman saya Pak Suryo. Pagi ada Pak Eko Fajar. Mohon nanti dikoreksi jika ada yang kurang berkenan atau masih kurang pas. Saya lihat ini pesertanya juga sangat banyak sekali, hampir 173. Dan bisa bertambah kira-kira begitu. Kenapa acara ini banyak pesertanya? Karena free. Karena gratis. Mungkin Pak Noven bisa membantu share materi Pak Noven ke semua peserta. Biar nanti saya tidak terlalu banyak menjelaskan. Biar baca sendiri, gitu lah. Baca saya gitu ya. Kalau ada yang tidak jelas baru nanya gitu ya. Kalau lebih enak. Baik, Bapak sekalian. Saya diminta oleh saudara moderator ya, menyampaikan materi analisis meta. Analisis meta ini sebenarnya adalah penelitian review ya. Atau meneliti hasil penelitian orang. Beberapa kali juga ada bimbingannya Pak Noven yang juga dibimbing oleh pembimbing bayangan. Akhirnya begitu ya. Sehingga juga jadi beberapa paper Pak Noven ya. Selamat juga Pak Noven ini juga penulis produktif juga ya di analisis meta. Baik, saya mohon izin share screen ya. Untuk materi nanti minta ke Pak Noven ya. Sudah saya share kemarin. Oke, nanti akan saya bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah workshop meta-analisis teori dan aplikasi. Itu akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah teori. Kemudian yang kedua adalah aplikasi. Nah, terkait dengan teori ini, saya mungkin bisa menyampaikannya dalam waktu sekitar 30 atau 40 menit. Itulah maksimal gitu ya. Nanti yang kedua baru aplikasi. Aplikasi ini kita tidak menggunakan software yang rumit, tapi kita menggunakan Excel. Sehingga rumusnya kelihatan, bisa dilihat, sampai ke data mana gitu ya. Baik ya. Oke, sebentar-sebentar. Kok jalan sendiri nih. Baik ya, kita coba awali dengan review dulu. Apakah suara saya cukup terdengar ya Pak Noven? Mungkin kadang-kadang internetnya enggak konsisten ini. Tapi suara saya terdengar Pak Noven ya. Oke, baik. Saya awali dengan mencari referensi. Yang pertama kita coba tulis. Analisis meta di Google gitu ya. Kira-kira pokoknya pakai bahasa Indonesia lah. Analisis meta. Ketemu 65 ribu. Banyak sekali ternyata ya. Tapi kalau kita nanti fokuskan di Skopus ya. Kita tulis dengan meta and analysis ya. Dapatnya lebih banyak lagi. 317.827. Nah, kemudian saya coba filter ya. Yang penelitiannya ada di Indonesia. Itu tinggal 974 dokumen. Atau saya filter topiknya di Indonesia 57 ya. Kalau topiknya di sosial atau bisnis ya, accounting, itu ada 974. Nah, yang 57 yang di Indonesia ini, itu pun topiknya tidak semua akutansi. Artinya, teman-teman yang meneliti dengan menggunakan analisis meta di topik akutansi, topik ekonomi, ekonomi syariah, manajemen, itu belum terlalu banyak gitu. Itu artinya masih banyak peluang untuk dilakukan penelitian gitu ya. Coba bandingkan kalau men-sourcing ya, judulnya misalnya gini. Rasio keuangan terhadap harga saham gitu ya Pak Noven. Oh, keluarnya apa? Miliar. Bukan juta, tapi miliar. Baik ya, saya akan awali dengan pengertian analisis meta. Apa sih yang disebut sebagai analisis meta itu? Beberapa peneliti sudah mendiminisikan dengan panjang lebar gitu ya. Apa yang disebut sebagai analisis meta? Misalnya Glassbox, Sucipto, Sukamto. Tapi kalau kita rangkum, semua merangkum berbagai hasil penelitian sebelumnya secara kuantitatif. Akhirnya begitu. Tapi katakunya sebenarnya adalah hasil penelitian sebelumnya. Berarti analisis meta ini tidak pernah sebenarnya menggali data tersendiri. Karena datanya itu berasal dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, sehingga kalau saya rangkum, definisinya kira-kira begini ya. Analisis meta merupakan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sejumlah penelitian primer. Penelitian primer itu maksudnya penelitian yang mengambil data, baik itu laporan keuangan maupun kuisioner, termasuk juga eksperimen, yang jumlahnya relatif banyak, artinya semakin banyak berarti peluang untuk diliti-liti semakin besar. Yang membahas permasalahan sejenis untuk memperoleh satu kesimpulan umum. Jadi harus ada yang sama. Biasanya pertanyaan mendasarnya begini. Pak, berapa minimal untuk bisa dilakukan analisis meta? Itu kan sama begini pertanyaannya. Berapa sih minimal data untuk bisa diolah menjadi analisis regresi? Regresi bisa jalan apabila jumlah data itu n, n itu jumlah data ya, itu berarti k plus satu biasanya gitu. Variable bebas ditambah satu. Jadi kalau variable independennya cuma satu, itu bisa jalan. Kalau berapa? Datanya dua. Itu bicara soal software maksudnya begitu. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kalau datanya dua, atau apa itu bisa di-generalisasi untuk populasi? Itu berarti pertanyaan metodologi. Jadi kita mesti bertanyaannya pada dua perspektif. Yang pertama adalah software-nya, software ini nuntut berapa? Yang kedua adalah, kemampuan hasil penelitian bisa di-generalisasi. Itu yang tidak kalah penting. Sehingga prinsipnya adalah, semakin banyak itu semakin baik. Semakin banyak berarti semakin mendekati populasi. Berarti juga semakin baik. Tapi kalau hanya sekedar jalan, Pak Noven, itu tiga jalan, Pak Noven. Jadi tiga topik yang sama. Topik yang sama itu misalnya dependennya sama, independennya juga sama. Itu maknanya tiga begitu. Itu nanti bisa diuji. Karena apa? Sudah hasil penelitiannya. Apakah itu kemudian bisa di-generalisasi untuk populasi? Namanya cuma tiga. Kalau populasinya tiga, ya bisa. Kalau populasinya seratus, ya enggak bisa. Jadi kalau kita bikin semacam grab, itu kira-kira rumah besarnya itu adalah review. Ini saling bersinggungan. Kalau kita kasih nama yang paling besar itu namanya berarti literature review. Literature review itu ada narrative review, ada systematic review. Di salah satu bagian dari systematic review itu nanti ada analysis meta. Kenapa tidak menjadi bagian dari? Karena analysis meta itu nanti berikutnya menguji. Bukan sekedar melakukan review. Sehingga kalau digambarkannya, gambarnya seperti ini. Ini saling bersinggungan. Mungkin ini lebih tepat kalau di sini sebenarnya. Saling bersinggungan antara narrative review, systematic review, sama meta analysis. Makanya topiknya Pak Noven, series itu adalah review, Pak. Penelitian review. Memang kita seringkali ditanya oleh mahasiswa. Mahasiswa tanya, Pak, boleh enggak kami penelitian review? Kata Pak Noven, ya boleh. Tapi bagaimana metodologinya? Ini adalah salah satu metode literature review yang diinginkan oleh mahasiswa. Di samping nanti masih ada lagi beberapa lagi pembicara yang lain yang membahas soal review ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, beberapa jenis penelitian yang bisa menggunakan analisis meta itu diantaranya adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini juga saya sering baca banyak juga yang setuju adalah tindakan. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya tidak terbatas. Sepanjang ada hasil penelitian sebelumnya yang nama variabelnya itu sama, meskipun pengukurannya berbeda, populasi sampelnya berbeda, maka bisa kita lakukan. eksperimen, yang namanya sedang juga berbeda, korelasi juga begitu, penyebab perbandingan juga begitu. Ini enggak ada masalah. Oke, kemudian kenapa kita harus melakukan untuk meningkatkan power? Yang kedua adalah meningkatkan presisi. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan pertanyaan yang tidak diajukan di dalam studi individu. Yang keempat adalah menyelesaikan kontroversi yang timbul dari hasil studi yang bertentangan atau untuk menghasilkan hipotesis baru. Kita skip untuk yang nomor satu sama nomor dua, itu otomatis. Sekarang nomor tiga. Apa yang dimaksud dengan untuk menjawab pertanyaan-pernyataan yang tidak diajukan oleh studi individu? Studi individu itu biasanya bertanya hanya begini saja. Apakah X itu berpengaruh terhadap Y? Tetapi tidak pernah bertanya, apakah pengaruh X terhadap Y itu dimoderasi oleh pengukuran variable X atau dimoderasi oleh pengukuran variable Y? Tidak akan pernah ditanyakan oleh studi individu. Kalaupun mereka menguji, biasanya nanti dianalisis sensitivitas. Yang keempat, untuk menyelesaikan kontroversi. Problem kita kan biasanya adalah memilih pengukuran yang terbaik. Apakah pengukuran yang terbaik itu didapat dari hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan teori? Contoh gini, hasil penelitiannya positif, ada lima. Hasil penelitiannya negatif, ada lima. Yang tidak signifikan, ada lima. Terus kita mengambil yang mana? Itu kan problem kita. Mana di antara 15 penelitian itu yang sebenarnya paling kokoh? Kalau bahasa dalam meta-analisis. Atau paling robas? Robas itu berarti kokoh. Kokoh itu berarti rigor, kalau bahasanya umaskaran. Sehingga kita tahu bahwa pengukuran inilah yang paling kokoh. Pengukuran inilah yang paling konsisten. Kira-kira begitu. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan analisis meta. Yang kelima adalah menghasilkan hipotesis baru. Berarti kan memenuhi kriteria novelty. Nova itu kan selalu ditanya. Apa yang unik dari penelitian ini? Di dalam analisis meta itu selalu menerukan hipotesis baru. Karena hipotesis ini sesudah di individu. Atau mungkin ada yang bertanya Pak Noven, boleh Pak? Pak moderator juga boleh. Gimana Pak Noven, lanjut? Ya, lanjut Pak. Oke, lanjut dulu Pak. Nah, berarti kayaknya ada banyak cat soalnya. Saya kan tidak berfungsi bisa membayar cat-cat itu. Ya, belum Pak. Belum ada pertanyaan. Bantu saya untuk... Oh, belum ada. Hanya hadir-hadir gitu ya. Absen. Oke, baik ya. Jadi tujuan dari analis meta itu adalah memperoleh estimasi efek size antar variable. Kemudian yang kedua nanti melakukan inferensi dari data dalam sampel kepopulasi, baik dengan uji hipotesis maupun dengan estimasi. Jadi ada dua ya prosedurnya. Kemudian bersifat sebagai perancung atau konfinding efek ya, agar tidak mengganggu kemaknaan statistik dari hubungan atau perbedaan. Jadi nanti kita bisa saling kejar-kejaran gitu ya. Ibaratnya kalau saya kasih mahu mahasiswa saya, itu kita lagi lihat bayangan. Ini kayak kuda ya. Kok terlihat di atas gunung. Ayo kita kejar. Ternyata sampai di atas gunung, luka nggak ada apa-apa. Ternyata kudanya ada di tepi pantai. Oke, kita kejar lagi. Betulkah itu kuda? Itu bisa kita lakukan. Sehingga sebenarnya hipotesis di dalam analisis meta itu tidak terbatas. Awalnya misalnya satu hipotesis. Taruhlah begini ya. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan misalnya. Itu kan satu variable kualitas layanan, kemudian dependenya adalah kepuasan. Awalnya begitu. Lalu kita kembangkan menjadi, apakah pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan ini dimoderasi oleh pengukuran yang ada di Indonesia? Berarti ada banyak pengukuran terhadap kualitas layanan. Yang ketiga, apakah pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan itu dimoderasi oleh variable dependen? Berarti ada banyak juga pengukuran kepuasan. Ternyata di pengukuran kepuasan itu, karena ada seribu studi tentang kepuasan, itu menggerombol menjadi sepuluh grup misalnya pengukuran kepuasan. Saya bisa lanjut lagi di dalamnya. Nanti bisa pecah menjadi sepuluh hipotesis. Berdasarkan dependen saja. Bagaimana untuk kualitas layanan? Ternyata kualitas layanan lebih banyak lagi pengukuran dan seterusnya. Nanti kita mecah lagi berdasarkan independen. Jadi hipotesisnya menjadi sangat banyak nanti. Dan jawabannya juga sangat variatif. Itu baru kita bicara soal pengukuran. Yang kedua, bisa juga nanti berdasarkan kualitas jurnal. Kualitas jurnal itu juga bisa memoderasi pengaruh independen terhadap dependen. Misalnya, apakah dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi atau di jurnal internasional yang tidak bereputasi? Itu juga berpengaruh juga seringkali begitu. Apakah misalnya paper ini masih di walking paper? Walking paper itu berarti masih konferensi. Umumnya konferensi itu kan masih komen welcome. Belum mendapatkan review, belum ada perbaikan, belum melalui proses yang sangat ketat. Baru revisi saja, biasanya begitu. Tapi belum direvisi. Sehingga nanti kita bisa uji-uji juga berdasarkan media publikasinya. Ada juga misalnya lokasi misalnya. Di Indonesia sama di luar Indonesia. Dalam tanda petik, mengambil datanya misalnya begitu. Jadi data pasar modal di Indonesia dengan data yang ada di luar Indonesia. Itu juga bisa kita uji. Karena yang namanya pengukuran di dalam penelitian itu juga sangat sensitif terkait dengan cara kita memperoleh data. Oke, ini metodologi penelitian dalam analisis meta. Secara umum sebenarnya kita rangkai ada delapan. Yang pertama adalah kriteria pemilihan berbagai penelitian sejenis. Jadi sebenarnya begini. Ini biasanya kesulitan mahasiswa kita. Pak, saya kalau penelitian analisis meta, itu berangkat dari mana, Pak? Saya akan kasih clue. Cluenya adalah mana penelitian yang paling banyak topiknya, tapi belum pernah dilakukan analisis meta. Itu berarti kesempatan yang pertama kali. Banyak, tapi belum pernah dikaji dengan menggunakan analisis meta. Atau belum dikaji dengan penelitian review, literatur review misalnya gitu. Itu berarti itu peluang. Yang kedua, mungkin sudah pernah ada peneliti yang menggunakan penelitian review. Itu tambahan lebih enak lagi. Jadi sudah ada yang meneliti review, kita tinggal melanjutkan. Saya coba berikan contoh. Setahu saya ada beberapa contoh yang begitu. Nah, ini contoh review yang bisa dilanjutkan. Penelitiannya Loof misalnya, di bidang akutasi manajemen. Ini orang gila yang mengumpulkan jurnal di seluruh dunia, kemudian dibikin mapping. Ini sangat membantu kita. Ini mapping akutasi manajemen. Kebetulan akutasi manajemen. Dia membahas secara teoritis maupun empiris. Kemudian coba kita lihat di bawah. Jadi dia sudah membuat bentuk pola penelitian di bidang akutasi manajemen. Menarik kan ya? Jadi ini pada level individu. Ini variable dependent, independent, intervening, dan seterusnya. Dia membaginya menjadi 12 pola. Ini pola yang pertama, kemudian pola yang ketiga, dan seterusnya. Pola yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini berarti variabelnya. Kemudian di sini ada nomor 5, 1, 3. Ini adalah penelitinya. Ada keterangannya di bawah. Kalau AMP itu advanced manufacturing practice. Ada capital intensity. Kemudian ada nomor 1, 2. Itu berarti penelitinya di bawah. Penelitian yang pernah ada di seluruh dunia. Kalau ada penelitian seperti ini, berarti kita sangat mudah. Berarti kan kita tinggal fokus. Contoh lagi yang lain. Ini tesisnya Pak Nofris. Pak Nofris ini juga merangkai. Penelitian review juga. Deskuts sebagai pemodelan deskriptif. Akutansi pasar modal di Indonesia. Kemudian beliau juga membuat mapping. Ini mapping-nya. Ini mulai dari, yang pertama ini ya. Analisis luar perusahaan cuma satu. Tapi untuk unitnya adalah perusahaan, ada dua. Kemudian kalau unitnya perusahaan, luar perusahaan, efesensi pasar itu ada tiga. Nah, seterusnya begitu, semakin banyak, ini konsekuensi alternatif ukuran. Semakin banyak di antara mapping yang dilakukan sekuensi penguapan informasi. Kenapa? Ini banyak. Ini kan penelitiannya sudah dilakukan 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang berarti pasti lebih banyak lagi. Ini contoh. Contoh bagaimana kita menggali. Nah, ini untuk perilaku diskretioner itu juga banyak sekali. Ini berarti sudah layak, kalau bahasa saya, dilakukan next step gitu ya. Nah, ini banyak sekali kan ya. Sehingga kita bisa lanjutkan gitu ya ke analisis meta. IRC juga begitu. Nah, gitu. Gitu, one of it. IRC juga begitu. Earning response coefficient. Beberapa mahasiswa saya dapat mengembangkan itu. Kemarin saya juga baca beberapa penelitian dengan menggunakan review di bidang perpajakan ya. Sebenarnya saya lupa taruhnya di mana ya. Wah, lupa, lupa Pak Neven. Mohon maaf ya. Saya taruhnya lupa di mana. Itu ada ya. Jadi pada saat saya hunting di Google Schooler itu. Nah, ini, ini. Oh, bukan, bukan, bukan. Ini systematic review ya. Ada tiga, kalau nggak salah, beberapa teman. Nah, maksud saya, ide itu bisa dilanjutin gitu ya. Kedalam analisis meta maksudnya gitu. Analisis meta berarti tinggal melanjutkan. Kebetulan topiknya ada yang pajak. Ada yang apa kemarin ya. Keuangan kayaknya. Ada tiga, ingin saya. Itu teman-teman yang ada di stun ya. Mereka tertarik meneliti itu. Oke. Next, berikutnya. Kalau sudah menemukan ide ya, sudah dapat ide ya, coba didesain. Berarti variabelnya apa yang nanti akan diambil. Apakah akan diambil semua atau diambil sebagian. Karena apa? Ini kualitas jurnalnya juga berbeda. Ada yang Skopus, Top Tire, ada Q1. Ada juga yang jurnal nasional akreditasi, misalnya Sinta 1, 2, 3. Ada juga yang Sinta 4, 5, 6. Tapi ada juga yang Woking Paper maksudnya gitu. Yang masih conference. Nanti kan kita punya banyak resources kan gitu. Kalau saya, ambil aja semuanya dulu kan gitu. Nah, baru nanti diidentifikasi. Nah, biasanya saya begini kalau mengidentifikasi. Ini kayaknya belum saya kirim sih. Tapi biasanya begini kalau saya meminta mahasiswa itu ya. Misalnya begini ya, ini topik yang sama kan gitu. Oh, ini dependennya, ini independennya. Oh, ketemu. Berarti setelah ketemu banyak, kemudian variabelnya kita coba identifikasi. Semua penelitian terkait dengan topik ini, ini kebetulan kualitas, audit kualitas. Itu ada dependen, kemudian ada independen, lalu ada mediasi, ada moderasi. Mungkin ada apa lagi, silakan diidentifikasi. Kita tinggal centang-centang-centang gitu ya. Sehingga kita tahu, oh, sebanyak ini penelitiannya modennya kayak gini. Oke. Biar memudahkan kita memberikan ilustrasi lagi, coba dibuat dalam bentuk framework. Nah, ini Pak Noven. Sama tuh, sama punya Pak Noven tadi, sama dengan punya love. Apapun topiknya, kita bisa bikin seperti ini. Tentu ya, mapping dulu, identifikasi variable kan gitu ya. Bayangkan aja kalau kita punya 100, kira-kira begitu ya. Berarti gambarnya akan sangat panjang kan gitu ya. Tentu harus punya ujung yang jelas maksudnya gitu. Ujung yang jelas itu bisa di-dependen, bisa juga di-independen. Tapi saya seringkali nguncinya itu ada di-dependen. Misalnya begini, ini saya kunci di kualitas audit kan gitu ya. Berarti kualitas audit menjadi kunci, berarti saya akan tarik mundur. Oh, kualitas audit itu dipengaruhi oleh apa? Audit fee, ukuran perusahaan, rotasi audit. Tapi kan rotasi audit juga dipengaruhi juga oleh variable yang lainnya gitu. Audit delay, auditor independen, kecepatan publikasi, dan seterusnya kan gitu. Sehingga terbentuk menjadi satu gambar utuh. Nah, lalu berikutnya kita hitung. Berapa masing-masing yang menguji, misalnya pengaruh pergantian manajemen terhadap audit kualitas. Kalau hanya satu ya berarti drop. Kalau tiga atau lebih berarti bisa masuk. Itu tahapan next step ya. Kalau kita sudah punya pola, kita sudah punya bentuk gitu ya. Baru kita merancang variable sudah kita pilih gitu ya. Setelah milih variable, baru kita tentukan variable yang kita pilih. Kemudian kita identifikasi. Mana data yang bisa diperoleh. Karena apa? Kadang-kadang jurnal tertentu itu tidak ada hasil penelitiannya gitu. Dia hanya bilang apa signifikan. Duh, dan terus gimana? Enggak bisa. Minimal ada p-value, ada t-statistik, f-statistik, z, atau seterusnya. Sehingga kalau itunya enggak ada, ya enggak bisa. Baru kemudian kita olah, setelah kita olah, kita interpretasi, setelah kita interpretasi, kita membuat laporan. Nah, kira-kira gitulah tahapannya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Noven, silahkan. Mungkin masih gelap gitu. Masih, Pak, masih belum ada pertanyaan. Dilanjut aja dulu. Biasanya bertanya. Pak Agung, Pak Agung, aku paling senang kalau diskusi. Nantian gitu loh yang ngomong. Pak Suryo, Pak Suryo. Mungkin ada kasus atau pertanyaan, Pak, kalau ini bisa enggak, Pak? Ini kalau Pak Suryo bertanya tentang cara mensortir jurnar-jurnar di seluruh dunia bagaimana, Pak? Oh, mensortir ya. Ini kayak tukang bangunan itu loh, mensortir batu bata gitu loh. Sebenarnya gini, Pak Suryo, itu kan jasmon peneliti ya, Pak. Setiap peneliti pasti mengalami itu. Itu kan namanya subjektivitas peneliti kalau bahasa saya. Contoh misalnya, Pak Noven mau meliti apa? Mudorobah misalnya gitu. Saya tanya, kenapa kok? Alasan itu tapi subjektif. Subjektifnya Pak Noven. Tapi harus didukung oleh jurnal informasi yang objektif kan gitu. Sehingga nanti bisa diterima penelitian kita. Demikian juga kalau kita melakukan analisis meta. Tentu sejak awal kita punya ketertarikan. Ketertarikannya risetnya di mana? Misalnya, Pak Suryo senang terkait dengan manajemen laba. Misalnya begitu. Kenapa kok manajemen laba? Saya sangat menguasai pengukurannya. Berarti kan jadi Pak itu sangat banyak hingga memudahkan saya untuk meneliti. Nah, kalau cara mensortifnya Pak Suryo, itu paling gampang melalui skopus Pak Suryo. Masuk aja skopus ya, kemudian tulis earning management. Ya kan gitu. Yang jadi masalah itu begini ya. Penelitian tentang manajemen laba itu judulnya tidak selalu manajemen laba gitu. Bisa kualitas laba, bisa kualitas pelaporan keuangan, bisa persistensi, bisa predictabilitas, bisa timeline. Itu saja masalahnya. Sehingga yang kita anggap banyak itu sebenarnya ada yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kita tidak paham bahasa yang baku yang digunakan dalam analisis meta. Sehingga saya akan rekomendasi memilih variable, memilih topik itu se-yogianya karena kita sudah pernah tahu pola pembentukan variablenya kayak apa. Contoh tadi Pak Suryo baca punya love. Kalau di bidang akuntansi pasar modal, itu bisa baca punya kotari misalnya. Kotari 2001, Lev, Oxon, itu 2002. Itu bagus itu Pak Suryo. Itu sudah membentuk pola. Sehingga coba cari penelitian-penelitian yang membahas terkait dengan review. Nah itu biasanya gitu. Apalagi dari situ Pak Noven. Kalau sudah tahu review, berarti berikutnya kumpulkan jurnal sebanyak mungkin. Jadi kalau memang tidak ada review, tidak ada literatur. Contoh, saya akan kumpulkan semua penelitian manajemen mulai zaman Bahaulak, zaman pertama kali, misalnya tahun 60-an, sampai tahun 2020. Dengan begitu kita tahu betapa banyaknya penelitian terkait dengan earning manajemen. Berikutnya, saya tanya, mau dititi semua atau mau dititi sebagian? Kita bisa saja. Ruang lingkupnya kita persempit. Saya hanya meneliti jurnal Sinta 1 sampai Sinta 3 di Indonesia. Kan gitu loh. Itu kan hak perusahaan peneliti. Sama, saya meneliti, jasmen peneliti kan? Tidak ada yang mewajibkan kita untuk meneliti di seluruh dunia. Ini Pak Noven banyak sekali pertanyaannya, Pak Noven. Di chat ini. Oke. Oke, ya itu. Sudah mulai banyak itu loh. Apa mau jawab sekarang, Pak? Atau nanti? Kita coba. Ya, ya. Tidak apa-apa. Ini terkait dengan software, Pak. Apa ada software? Saya langsung baca ya. Cara mensorter tadi, Pak Budi. Jadi sebenarnya itu hak perusahaan peneliti. Kemudian yang kedua, mohon buku info. Jawabannya belum ada. Nanti Pak Noven yang akan nulis Analisis Meta. Ini kesempatan, Pak Noven. Kita ini tidak nulis buku. Yang ketiga, apakah ada software? Ada, Bu. Berbayar banyak, Bu. Yang gratis nanti kita menggunakan Excel, Bu. Yang berikutnya, bagaimana melakukan Analisis Meta jurnal-jurnal kualitatif yang tidak ada? Nah, kalau itu, Bu, tidak perlu ke Analisis Meta. Nanti ke penelitian review saja kalau kualitatif. Boleh, ya. Ikut acaranya Pak Noven. Kapan, Pak? Besok ya, Pak? Bisa apa, Pak Noven? Dari, Pak Besok, Bibliografi, Pak. Yang minggu depan. Bibliografi. Berikutnya, yang minggu depan. Sesuai mati kualitatif literatur review. Minggu depan. Tanggal 27 itu yang kualitatif literatur review sama konten analisis. Nah, itu Bu Nurul ya. Jadi ada tiga topik. Nah, nanti yang Ibu bisa lakukan itu ya. Di Bibliografi kan tidak harus kuantitatif ya. Bisa kualitatif gitu ya. Nanti dengan menggunakan, Pak Agung apa materinya? Envivo ya? Envivo juga bisa. Halo, Pak Jainal. Halo, Pak Jainal. Pak Jainal. Sepertinya jaringan tuh, Pak. Pak Jainal. Left, Pak. Rangnya. Kanonya ini kurang bagus, Pak Jainal. Sudah masuk lagi, Pak. Saya terlempar ini. Saya terlempar ini. Kasian saya ini terlempar ya. Tapi berikutnya masalahnya saya tidak bisa baca cat, Pak Noven. Oke, tidak apa-apa. Saya lanjutkan. Tadi sampai Pak Jofi tadi, Pak Jofi. Pak Jofi ini bertanya, sebaiknya kita menggunakan artikel dari jurnal atau publisher yang memang kita batasi, misal key satu atau key dua saja, atau semuanya, asalkan bukan working paper. Mungkin terkait dengan pilihan populasi jurnalnya mungkin, Pak. Populasi dan sampel lah, kalau usaha gitu ya. Jadi sebenarnya begini. Kalau kita bicara Q1, bicara Q2 ini kan bicara Herbinda Index ya. Bicara citasi kan gitu sebenarnya. Citasi ini kan bicara kualite jurnal ya. Kira-kira begitu ya. Kalau Q1 kan beranggap, berarti dianggap memiliki kualite yang lebih bagus dibandingkan dengan Q2. Q2 lebih bagus dibandingkan dengan Q3. Tetapi sepanjang pengetahuan saya, enggak juga pada faktanya. Ada tiba-tiba Q3 naik jadi Q2. Padahal yang citasi juga enggak banyak. Jadi saya kadang-kadang juga bingung. Apa sih sebenarnya yang menjadi ukuran, menjadi Q1 atau Q2. Tahun ini, tahun lalu Q3. Tahun ini naik Q2. Tiba-tiba hilang dari peredaran. Itu berarti maknanya apa? Berarti kan sebenarnya tidak berkualitas juga. Sehingga sepanjang yang saya tahu, Pak Jovey, itu tidak pernah ada yang membedakan soal Q1, Q2, Q3 di dalam analis meta. Karena itu dianggap jurnal berreputasi biasanya begitu. Kalau top tier ada, kalau enggak salah saya baca. Itu karena dia menganggap bahwa ini memiliki kualitas yang berbeda biasanya begitu. Kalau top tier itu kan setiap tahun enggak terlalu mengalami perubahan yang ekstrim. Sehingga kembali lagi, itu jasmen peneliti. Sebenarnya enggak ada alasan. Tetapi kalau Pak Jovey ingin publis di jurnal internasional, tentu ruang lingkupnya adalah dunia. Jadi kalau mengangkat topik, topiknya adalah memang topik-topik yang itu available di berbagai jurnal yang ada di belahan dunia. Lanjut. Oke, berikutnya ini dari Pak Defriko. Mau bertanya, apa perbedaan spesifik antara meta-analisis dengan literatur review? Dan bagaimana step melanjutkan penelitian literatur review menggunakan meta-analisis? Oke, jadi kalau sederhananya literatur review itu kan mengidentifikasi penelitian sebelumnya. Dia bisa kuantitatif, dia juga bisa kualitatif. Beberapa penelitian review tidak ada hipotensi. Sehingga dia nanti berbentuk pola saja. Misalnya nanti kalau Pak Agung menyampaikan Envivo, nanti kan bicara pola. Pola variable, pola hubungan, pola pengaruh, dan seterusnya. Tapi tidak diuji secara statistically. Itu boleh-boleh saja. Kalau kita membimbing mahasiswa, itu bab dua kan selalu landasan teori sama literatur review. Biasanya kan gitu ya. Literatur review itu maknanya apa? Kita kan diminta untuk melakukan MNC sekuritasnya. Kita selalu meminta mahasiswa kita untuk melakukan review. Itu berarti kan sebenarnya literatur review. Jadi literatur review itu sebenarnya tidak terbatas. Pada hanya sekedar analisis meta. Kalau analisis meta itu sebenarnya dari data review, kemudian kita lanjutkan ke pengujian. Makanya saya gambarkan itu saling bersinggungan. Maksudnya gitu. Kalau review itu kan global. Kalau systematic review itu berarti sudah fokus ya. Kalau meta-analisis itu bagian dari systematic review tadi. Kenapa? Karena ujungnya sudah dipilih. Misalnya yang dependenya ini, yang independenya ini. Baru kemudian kita lanjutkan dengan pengujian. Mungkin ada yang belum banyak tapi nggak tahu sebenarnya apa sih barang ini maksudnya gitu. Ya nanti akan saya tunjukkan. Jadi intinya meta-analisis itu memang bagian, tapi bersinggungan bahasanya gitu. Bukan penuh ya. Karena dia kan terbagi menjadi dua hal. Pertama berangkat dari review, yang kedua dia penguji gitu loh. Menguji hasil review. Kalau mau jahat review kan bukan lagi penelitian dari systematic review. Sebenarnya begitu ya. Sehingga Halo Pak. Saling Mutuali eksklusif maksudnya begitu. Kalau saya sih memahaminya begitu. Beberapa referensinya saya bantu juga begitu. Kalau sistem artik ini. Halo Pak. Ya oke. Silahkan Pak. Halo Pak Jainal. Halo Pak Jainal. Pak Jainal. Pak Jainal keluar lagi nih. Kita tunggu Pak Jainal untuk bergabung kembali. Mohon sebentar ya Pak Busa kalian. Kita tunggu Pak Jainal. Kita tunggu Pak Jainal. Terima kasih. Terima kasih. Membetulkan koneksi internetnya, Mas Yan. Sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik-baik. Saya lanjutkan dulu ya materinya, Pak Noven. Silahkan, nanti kita lanjutkan ya. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi, oke, diskusinya. Oke, sekarang kita bicara, contoh ya, contoh penelitian analisis meta. Saya akan berikan ilustrasi yang lainnya. Nah, ini beberapa contoh yang saya ambil dari berbagai disiplin ilmu. Pak Noven tadi ya, termasuk ada pembimbingan saya, mahasiswa S3 dari Brawijaya juga ada ini ya. Ada dua yang dari Brawijaya ya, Bu Eni sama Pak Karyadi ya. Yang lain, beberapa mahasiswa saya S1 sama S2. Nah, ini topik yang lain terkait dengan analisis meta. Masih, Pak Jenel, mohon maaf, share screen-nya masih belum muncul. Oke, coba lagi, Pak. Mungkin coba lagi, Pak. Oke, ya. Oke, tidak apa-apa ya, Din. Saya kira pesertanya bisa memaklumi ya, saya yang terlempar-lempar terus ini. Oke, ini contoh yang ada di bidang yang lainnya ya. Contoh misalnya, ada topik menarik ini, Pak Noven ya. Hubungan antara puasa dengan berat tubuh badan. Nah ini, fasting and weight loss. Apakah kalau puasa itu berat badannya malah sepin bertambah atau berkurang gitu ya. Ini diteliti ini ya. Kemudian berikutnya ada juga ini, hubungan antara agama dengan bunuh diri. Nah ini, dengan menggunakan analisis meta, Pak Noven. Nah ini, religion and suicide ya. Ini juga salah satu topik yang menurut saya juga menarik ya. Karena banyak orang meninggal bunuh diri mengatasnamakan agama kan gitu ya. Sehingga dilakukan analisis meta. Ini topik-topik manajemen, saya coba identifikasi ya. Terkait dengan kualitas informasi online dengan kepuasan customer. Kan itu banyak sekali ya penelitiannya. Terkait dengan human resources management, juga pernah ada. Kemudian loyalitas dan kepuasan. Nah ini yang paling banyak begitu ya. Kemudian image dengan loyalitas juga ada ya. Ini terkait dengan yang mempengaruhi adopsi dasa kesehatan ya, juga ada. Jadi di topik manajemen juga sangat banyak yang menggunakan analisis meta. Saya kira kalau kita tambahin dengan syariah, nanti menjadi syariah gitu Pak Noven ya. Misalnya consumer perbankan syariah kan gitu Pak, jadinya syariah nanti gitu. Gara-gara apa, penelitiannya diperbankan syariah gitu. Ada lagi nanti, ya gitu ya Pak Noven. Mohon maaf kalau saya disoakan. Masuk ya Pak ya, masuk. Jadi yang akutasi juga akutasi syariah, nanti yang manajemen-manajemen syariah. Tinggal nambahnya ekonomi syariah kan gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ini makanya saya ambil. Beserta nama penelitinya juga ada di sini ya. Masuk aja ke Sifier bisa, masuk ke ProQuest atau EBSCO juga rasanya bisa ya. Oke, nah ini saya kasih contoh ilustrasi bagaimana kita melakukan analisis meta. Jadi sebenarnya begini. Awalnya ini variable-nya banyak nih, di posisi independennya ya. Banyak sekali variable independen yang mempengaruhi nilai perusahaan. Pertanyaan pertama, apakah harus diambil semua? Nah itu hak prerogati peneliti. Boleh diambil semua, boleh diambil sebagian. Bagaimana kalau kita ngambil sebagian? Oke, misalnya kalau ngambil sebagian, saya fokus pada karakteristik saja misalnya gitu. Atau saya fokus pada tata kelola saja gitu kan. Berarti kita ambil, oh yang tata kelola yang mana? Oh kepemilikan manajerial, oh kepemilikan institusi, oh mana lagi kan gitu. Nah itu terkait dengan tata kelola. Tapi kalau karakteristik berarti terkait dengan leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, itu berarti terkait dengan karakteristik. Kalau semua, ya boleh-boleh juga kan gitu. Namanya peneliti pengen ngambil semua kan nggak ada larangan. Ini dari sudut pandang independen. Kemudian di kanan, itu yang ada sudut pandang dependen. Ada banyak pengukuran loh tergantungan nilai perusahaan. Ada yang berbasis pasar, ada yang berbasis kinerja perusahaan secara internal gitu ya. Kalau kita sebut sebagai kinerja perusahaan atau kinerja pasar biasanya. Binskew itu biasanya kinerja pasar ya. Price book value ya, itu juga terkait dengan pasar. MVA juga pasar ya. Sorry, PVV ini kinerja perusahaan. Value IPO pasar. Closing price, itu juga pasar. Jadi ada yang pasar, ada yang ya. Tergantung juga kita sebagai peneliti mau memakai yang mana. Nah, pertanyaan yang sulit dijawab oleh penelitian individu adalah, di antara lima variable independent ini, sebenarnya manakah pengukuran yang paling robas? Nah, bisa dijawab dengan penelitian individu. Kita nggak ada kalau penelitian individu itu menguji antar variable kan gitu. Ini dipakai, ini dipakai, ini dipakai, dipakai, dihuji semua. Jarang penelitian menggunakan itu kan gitu. Sehingga di dalam analis meta, kita bisa menjawab itu. Nanti penelitian mana sebenarnya yang paling kokoh. Dengan pengukuran yang mana kan gitu. Dengan populasi yang mana, dengan media publikasi yang mana gitu. Nah, tadi ada yang nanya ya Pak Noven. Softwarenya. Nah, ini contoh software yang berbayar. Kalau yang bawah, ini gratis. Nah, gini. Jadi ada yang berbayar Pak, ada yang gratis. Ini berbayar. Kalau nggak salah, satu user 3 juta lah. Murah Pak Agung. Pak Agung ini biasanya suka beli software ini ya. Ini berbayar ya, nanti tinggal klik aja ya. Buka, nanti ada cara membayar dan seterusnya. Kalau yang ini gratis. Ini gratis. Jadi Anda bisa memasukkan nanti, misalnya statistiknya sekian, sekian-sekian, jadi keluar angkanya gitu. Nah, itu pakai, punya Campbell Collaboration ini. Ini free ya. Dulu saya juga mengujinya dengan cara ini ya. Apakah hitungan eksor saya itu sudah sama atau belum maksudnya begitu ya. Oke, berikutnya adalah setelah kita melakukan analisis meta, ada masih ada lagi namanya analisis sensitivitas. Ini pengujian lanjutan ya. Jadi pengujian lanjutan ini juga nggak ada habisnya sebenarnya. Bisa, tadi saya sebut ya, apakah ada bias publikasi misalnya, apakah dilakukan dalam keadaan khusus misalnya, cut off tahun itu juga bisa. Apakah juga bisa dengan pengukuran yang berbeda ya. Kadang-kadang pengukurannya kan nggak ekstrim berbeda, tapi mirip-mirip gitu misalnya. Pembaginya ini, pembilangnya ini gitu ya. Kadang-kadang itu juga berdampak gitu maksudnya gitu. Ada juga peneliti yang datanya memang tidak pernah di-smooth ya, oh di-run aja. Ada juga yang melakukan visorize misalnya gitu ya. Itu kan berarti treatment statistik gitu. Nanti apakah hasilnya juga sama atau berbeda. Ini sebenarnya bukan hipotesis sih, tapi uji lanjutan. Nanti akan saya berikan contohnya gitu ya. Ini contoh yang lebih detail misalnya ya. Berdasarkan desain, lokasi geografis, periode waktu atau kualitas study. Kualitas study itu bisa Sinta 1, Sinta 2, dengan Sinta 3, Sinta 4 misalnya gitu ya. Atau misalnya Q1 dengan Sinta misalnya gitu. Atau dengan walking paper itu bicara kualitas studi sebenarnya. Kalau periode waktu, tahun berapa dengan tahun berapa kan gitu. Kalau lokografis berarti di Indonesia dengan non-Indonesia kan gitu. Kalau desain biasanya ini menggunakan eksperimen atau survei atau menggunakan korelasional kan gitu ya, itu bisa diujui juga. Sepanjang nama variabelnya adalah sama. Nah, ini keunggulan analisis meta. Menurut pengagum analisis meta. Yang pertama adalah analisis meta ini mendorong pemikiran secara sistematis. Yang kedua, penggabungan dari berbagai data itu akan meningkatkan kemampuan generalis. Dan analisis meta, sampelnya kan 500 tadi itu hanya satu studi. Itu akan diambil juga gitu. Studi yang lainnya seribu, studi yang lainnya seribu. Bisa sampai 10 ribu, bisa sampai 20 ribu, bisa sampai 100 ribu kan gitu. Semakin banyak penelitian sebelumnya yang di-referkin kuat, kemampuan generalisinya juga semakin baik. Apa sih sebenarnya tujuan penelitian kuantitatif? Ya, kemampuan untuk di-generalisasikan gitu. Di-generalisasi itu maknanya berarti sama dengan populasi. Sama dengan populasi itu maknanya sama dengan dunia nyata, kira-kira begitu. Kemudian berikutnya adalah jumlah individu yang bertambah banyak dalam meta-analisis itu memberi kesempatan untuk interpretasi data tentang tingkat kepercayaan yang lebih besar. Kemudian berikutnya, jumlah subjek yang besar itu juga memungkinkan dilakukan analisis meta terhadap subgroup yang lebih kecil. Sehingga nanti kita akan bisa menguji efek dari intervensi. Jadi ya, misalnya kalau ada pembagian dummy variable laki-perempuan gitu kan, atau bisa juga karena usia kan gitu ya, itu bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya, hasil analisis meta itu dapat memberi petunjuk penelitian lebih lanjut, termasuk sampel besar, termasuk besar sampel yang diperlukan. Jadi nanti Bawu Selen akan mendapatkan beberapa informasi edifional yang itu memang belum pernah diungkapkan oleh penelitian dengan menggunakan individu. Tentu yang namanya metode itu memiliki pemikiran, memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah, ini cerita dari Prof. Ahmed sebenarnya ya. Saya pernah ketemu beliau waktu conference di Bali tahun 2012 ya. Kita mengundang beliau, dulu tahun pada saat 1999 ya. Tahun 1999 beliau mempublikasikan pertama kali analis meta. Nah, itu pernah dikirim ke accounting review. Nah, itu di-reject oleh editornya. Kata editornya, ini penelitian macam apa? Gak ada penelitian kayak gini nih. Tapi Prof. Ahmed waktu itu tidak putus asa. Lalu dikirimlah ke British accounting review. Sehingga paper beliau itu yang pertama kali kita anggap sebagai founding fathers-nya penelitian analis meta, itu terbitnya di British accounting review. Karena masih dalam proses pengembangan, ya tentu masih ada kekurangan. Ada kontroversi, kok hanya gini, dilihat saja sudah tahu kita hasilnya. Contoh begini, kalau ada dua penelitian negatif, ada dua penelitian positif, ya pasti saja tidak konsisten. Secara kasat mata kan sudah kelihatan. Cuma pertanyaan berikutnya adalah, ini tidak konsisten karena apanya? Kita jangan berhenti, lanjutin. Itu juga dilakukan di dalam analisis meta. Kemudian berikutnya adalah bias publikasi. Nah, bias publikasi ini masalah yang mengancam dalam analisis meta. Karena apa? Sebenarnya, kalau misalnya paper terbit di Sinta I atau Sinta II, kan sebenarnya belum tentu kualitas papernya itu lebih jelek dibandingkan dengan top tier. Atau sebaliknya, paper yang terbit di Q2 atau Q3, itu kan tidak menyatakan bahwa sebenarnya kualitas papernya itu lebih bagus dibandingkan yang terbitnya di Sinta II, misalnya begitu. Nah, itu hanya soal bahasa, soal proofread, soal kesempatan saja, kan gitu. Nah, itu yang jadi persoalan. Sehingga, kadang-kadang ini menjadi konflik of interest, maksudnya gitu ya. Terkait dengan media publikasi ini. Kemudian berikutnya adalah, perbedaan mendasar antara analisis meta dengan jenis penelitian lain adalah, meta-analisis itu datanya sudah ada. Sehingga, peneliti tidak punya lagi pilihan gitu loh. Atau pilihannya terbatas, karena apa? Kita hanya didasarkan pada penelitian yang sudah publis. Berarti besar kencilnya sampel di dalam analisis meta, itu sangat dibatasi oleh studi relevan yang ada. Berikutnya, dalam analisis meta, peneliti biasanya harus mengikuti metode yang dipakai oleh peneliti pertama, untuk menilai hasil studi. Nah, ini kan berarti kita nggak ada pilihan ini. Kita nggak ada kesempatan untuk mendesain yang berbeda, kan gitu. Karena apa? Kita given. Kita menggunakan data penelitian sebelumnya. Oke, ini saya berikan contoh hipotesis dalam analisis meta. Yang pertama adalah penelitian, yang hipotesisnya seperti penelitian sebelumnya. Yang kedua, kita nanti tingkatkan menjadi hipotesis baru, namanya adalah hipotesis efek moderasi. Nah, ini memang tidak ada dalam studi individu. Ini adanya dalam analisis meta. Contoh, studi individu begini. Kualitas laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Atau kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Atau kualitas laba terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, efek moderasi misalnya begitu. Kalau efek moderasi begini. Pengaruh atau hubungan kualitas laba terhadap nilai perusahaan itu dimoderasi oleh pengukuran nilai perusahaan. Jadi, nilai perusahaan tadi kan pengukurannya banyak itu. Pengukuran yang banyak itu disajikan dasar sebagai alasan membuat hipotesis yang kedua ini. Jangan-jangan pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan itu dipengaruhi oleh pengukuran nilai perusahaannya. Apa buktinya? Nanti kita uji. Yang ketiga, hubungan antara kualitas laba terhadap nilai perusahaan dimoderasi oleh pengukuran kualitas laba. Misalnya begitu. Kalau ini dimoderasi oleh pengukuran kepemilikan medisinal. Jadi, sudutnya adalah independen sekarang. Coba bayangkan kalau variabelnya hanya tiga. Misalnya kita punya tiga independen, satu dependen. Maka berubah bentuk menjadi sembilan. Karena dipengaruhi oleh, dimoderasi oleh dependen, dimoderasi juga oleh independen. Dalam studi biasa hanya tiga, studi individu ya maksud saya, dalam analis meta bisa menjadi sembilan. Kalau variabelnya sepuluh, ya sepuluh kali tiga menjadi tiga puluh. Yang dua puluh berarti hipotesis baru. Pertanyaan berikutnya, apakah hipotesis baru tadi bisa diuji? Belum tentu juga. Kan tergantung. Adakah hasil penelitiannya yang lebih dari tiga dalam satu kelompok pengujian? Kalau ada, berarti bisa dilakukan. Jadi desainnya kadang-kadang kita sudah ambil sepuluh, tapi begitu jalan melakukan penelitian, ternyata yang akhirnya bisa diuji hanya tujuh. Kemudian yang efek moderasi, misalnya jumlahnya tidak menjadi tiga puluh. Nanti akan dilakukan adjustment kembali. Karena apa? Datanya tidak support. Kecuali kita punya data ratusan ribu, tidak ada masalah. Nah, ini efek moderasi yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan variabel moderator di dalam analisis meta, itu berbeda dengan moderate regression analysis. Kalau moderate regression analysis, itu fungsinya akan memperkuat atau memperlemah pengaruh independen terhadap dependen. Sementara kalau efek moderasi di dalam analisis meta, itu pengukuran yang ada di dependen dan pengukuran yang ada di independen. Selamat pagi, Ibu Tika. Selamat pagi, Ibu Adek. Satu vokasi ini. Untung tidak dengar saya pas menyampaikan. Halo, Pak Noven. Hilang ya? Ya, lanjut, Pak. Lanjut, bisa jelas, Pak. Berikutnya, berarti pengujian efek variabel moderasi itu akan melibatkan subgrup. Di sana nanti ada perhitungan R untuk masing-masing subgrup. Subgrup itu bisa berdasarkan dependen, bisa berdasarkan independen, bisa juga berdasarkan analisis sensitivitas nantinya begitu. Jadi subgrupnya ini tidak terbatas. Pengujian utama, pengujian lanjutan, pengujian lagi, pengujian lagi, begitu ya. Jadi tergantung pada kita, kapan kita mau berhenti. Karena nanti semakin homogen datanya, kan gitu. Kalau hasilnya berbeda, itu berarti akan menghasilkan informasi yang robas. Tetapi kalau pengukurannya sudah sama, misalnya gitu. Dependennya sama, independennya sama. Hasilnya masih heterogen. Coba, bagaimana simpulannya? Membingungkan. Berarti kita lihat, jangan-jangan sampelnya yang salah. Jangan-jangan pengukuran variablenya yang salah. Jangan-jangan, akhirnya begitu. Itu yang akan diamati di dalam studi analisis meta. Yang namanya menganalisiskan, mencari, mencoba, mengidentifikasi. Ini Pak Noven, ini saya kasih contoh. Ini beberapa sudah ya Pak Noven. Kinerja keuangan syariah, sudah pernah Pak Noven? Belum ya? Pengungkapan syariah, sudah pernah ada yang liti? Kayaknya belum. Kinerja sudah sih, kinerja sudah. Kayaknya belum. Yang atas itu saya belum pernah baca. Pengungkapan syariah kan sekarang juga lagi ngetrend. Itu juga sangat relevan kalau kita terhiti. Papernya sudah banyak. Boleh nanti dicari lagi variable-variable yang lain. Ini peluang. Artinya kalau peluang berarti, saya bilang peluang berarti belum pernah dilakukan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ini sudah selesai ya Pak Noven ya? Habis ya slide saya. Slide-nya habis, tapi waktunya masih ada Pak. Ini mungkin ada pertanyaan Pak. Sedikit ya. Itu terkait dengan... Tentang ini Pak, tentang sumber artikel. Apakah sumber artikel itu harus dari jurnal yang teragentasi? Atau kalau penelitian skripsi itu boleh enggak? Jadi memetakan... Boleh saja. Tapi kan kita tahu. Boleh. Kalau saya bilang boleh, tapi jangan itu yang utama. Itu hanya sebagai pembanding. Jadi contohnya gini Pak Noven ya. Saya dapat 100 jurnal gitu ya. Yang 30 dari Skopo. Misalnya yang 30 dapatnya dari Sinta. Berarti kan ada mungkin 20 dari conference. 20 dari skripsi sama disertasi. Saya mengikut sertakan sekalian. Itu tahapan awalnya. Nanti tahapan keduanya, kita akan bikin subgroup. Subgroupnya apa? Yang Skopo saya sendirikan. Yang Sinta saya sendirikan. Yang working paper saya sendirikan. Yang unpublished ya. Maksudnya dari skripsi, tesis juga akan saya uji. Itu namanya analisis sensitivitas Pak Noven. Nanti itu boleh dilakukan gitu. Nah, analisis sensitivitas itu, sepanjang nanti hasilnya sama, enggak ada perbedaan. Sebenarnya berarti media publikasi enggak berdampak gitu. Tetapi kalau hasilnya berbeda-beda kan gitu toh, kita bisa katakan. Berarti itu berbeda gitu loh. Karena orang selalu mengatakan begini, tesis, skripsi itu enggak bisa dikutipkan gitu toh. Selalu begitu. Kenapa? Karena dia belum publis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau belum berpublish, kok bisa Pak Noven dapat barangnya? Berarti kan sudah publis Pak Noven. Kalau unpublish, berarti yang punya siapa? Hanya penelitinya saja kan gitu toh. Itu namanya unpublish. Nah, kalau sudah bisa diakses, namanya berarti publis. Meskipun tidak melalui jurnal. Misalnya, kalau kebijakan resipotatori, yang lima tahun itu loh. Yang dikunci sama Pak Madi Rasa. Pada tahun kelima kan diopen itu. Repository. Itu kan lima tahun diopen. Artinya setelah tahun kelima, berarti kan tadi menjadi open source. Tesis, skripsi, disertasi itu. Kita menjadi terbuka. Kalau ada kesalahan kan bisa dikritik. Kalau ada kelemahan juga bisa dikritik. Dan saya yakin, skripsi itu juga melalui proses pembimbingan. Melalui proses pengujian juga. Kita tahu bahwa tidak semua skripsi bagus. Sama hanya tidak semua tulisan yang ada di Q1 juga bagus. Kira-kira begitu. Intinya kalau saya tidak melarang. Termasuk, termasuk biasanya kalau menjadi referensi untuk tulisan disertasi atau tesis. Asal proporsional maksud saya begitu. Saya punya walking paper ini. Jangan banyak-banyak walking papernya. Kalau referensi saya hanya 20 misalnya gitu. Walking paper 2, 3 masih mixen lah. Di situ ada tesis 1 masih masuk akal lah. Jangan kebalik. Tesisnya atau skripsinya ada 15. Q1-nya cuma 1. Sintanya cuma 3. Ini kebalik namanya. Karena kita kadang-kadang juga bisa dapat ide dari walking paper. Kita dapat ide dari disertasi. Kita dapat ide juga dari skripsi. Karena apa? Kadang-kadang skripsi kuotasnya juga baik. Maksudnya gitu. Melampaui disertasi gitu Pak Noven. Jadi saya kira tidak ada masalah. Tinggal nanti kita lakukan pengujian subgroup saja Pak Noven. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Bagaimana cara mendapatkan novelty dari penelitian meta-analisis ini? Tadi saya sebutkan ya. Ketika kita bikin hipotesis yang kedua efek moderasi, itu berarti sudah bicara novel Tima Noven. Karena Pak itu tidak pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Apalagi kalau topiknya, topik analisis meta yang memang... Halo Pak Jainal. Sama dengan regresi. Regresi itu kan metode. Ya Pak. Suara saya hilang ya Pak. Ya tadi hilang. Oke sekarang muncul lagi Pak. Silahkan. Sudah Pak. Sudah muncul lagi. Ya. Dinikmati saja Pak. Sambil tak lapor di SI Pak. Ini sudah terlempar tiga kali saya. Semakin dekat dengan kekuasaan kok semakin susah kan gitu. Ya oke ya. Lanjut ya. Jadi tadi saya pada... Apa tadi pertanyaannya tadi? Novelty Pak. Novelty. Novelty ya. Jadi pada saat membuat efek moderasi ya. Saya balik ke sini Pak Pak Sekalian. Ini ya. Nah ini ya. Kelihatan ya. Kalau hipotesis H1, ini hipotesis biasa. Sekarang bayangkan topiknya belum pernah dibahas dalam analisis meta. Berarti kan belum ada yang menggunakan analisis meta terkait dengan topik itu. Lalu Bapak-Ibu sekalian membuat hipotesis yang kedua. Efek moderasi. Berarti ini cikal bakal dari Novelty. Karena apa? Ini nanti akan menghasilkan informasi yang baru, yang belum pernah diuji oleh penelitian sebelumnya. Yang ketiga. Ketika Bapak-Ibu sekalian menggabung penelitian sebelumnya, itu juga Novelty sebenarnya kan gitu. Artinya Novelty itu bisa dibangun dari sisi keunikan apa? Keunikan dari ruang lingkup, keunikan dari model, keunikan dari hipotesisnya. Kan begitu tau? Itu yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pak, bagaimana kalau hasil penelitian ini pernah dilakukan? Saya kasih contoh ya. Saya contoh. Sederhana ini contohnya. Nah. Ini tahunnya 2014. Misalnya begitu ya. Saya publikasi pertama itu 2014. Judulnya begini. Karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap manajemen laba. Studi analisis meta. Kemudian ada mahasiswa S3 Brawijaya ingin meneliti hal yang sama. Bu Nureni namanya. Di tahun yang sama juga. Topiknya agak sedikit berbeda. Tapi dependenya sama sebenarnya. Karena ini corporate karakteristik. Kemudian dia angle-nya berubah. Asimetri informasi. Berarti kan variable independennya berbeda. Sebenarnya punyanya BUNIR ini berbeda dalam hal satu. Independenya asimetri informasi berbeda. Yang kedua, itu ruang lingkupnya berbeda. Jadi ruang lingkupnya tidak hanya di Indonesia. Tapi juga mengambil paper-paper internasional yang meneliti di Indonesia. Ini nama saya, Pak. Itu ada pada nomor 5, Pak Neven. Nomor 1, BUNUR ENI. Nomor 2, Pak Mangsebroto. Nomor 3, Pak Trisno. Nomor 4, Pak Gugus Irianto. Nomor 5, Pak. Sehingga tidak dicantumkan di sini, Pak. Ini saya bimbing secara eksklusif ini BUNUR ENI. Ini sering datang ke kontraan saya. Waktu itu saya masih ingat. Ke rumah saya juga di Pandaan. Saya bantu, saya kasih tahu caranya begini, dan selanjutnya. Menjadi paper yang kedua. Di tahun yang sama, Pak Neven. Bulannya berbeda. Karena waktu itu kita menulis bersamaan, kita berbagi. Sehingga nanti paper-nya ada yang bersinggungan. Memang ada yang sama. Tapi dia menulis kembali dengan gayanya dia. Maka ini menjadi novelty-nya dia. Kalau Pak Neven baca di sini, pasti ada. Novelty-nya ada di sini. Misalnya begini. Coba saya tunjukkan pada saat Ahmed. Nah, ini. Ahmed ini juga menulis. Saya ingat beberapa argumen dia di latar belakang itu. Nah, lihat. Judulnya apa tadi? Pengungkapan ya. Disclosure ya. Corporate characteristics sama disclosure. Memang dia orang yang pertama kali ya, Pak Neven. Jadi, mungkin lebih enak ketika membangun novelty-nya. Dia bilang bahwa meskipun analis meta ini digunakan di sosial science, dia bilang tidak pernah dilakukan di dalam accounting and finance. Dia bilang begitu. Nah, ini alasan berikutnya begini ya. Nanti baca sendirilah ya. Cari aja Ahmed ya. Disclosure level gitu ya. Nanti langsung ketemu. Ini kata dia begini. Ini dia mengkritik kelemahan-kelemahan studi individu gitu ya. Kemudian dia mencoba menyempurnakan. Jadi, paling gampang kalau mau cari novelty di analis meta itu adalah cari topik yang topik itu belum pernah diteliti. Kalau sudah pernah diteliti, baru berarti variable apa yang belum pernah diuji. Tahapan berikutnya begitu. Tahapan ketiga berarti bicara ruang lingkup. Kalau topik itu memang sudah pernah diteliti. Ruang lingkupnya diperluas. Baik, Pak Noven. Saya lanjutkan dulu ya, Pak Noven ya. Tadi kan masih materi yang kedua. Ini saya sampaikan materi yang pertama tadi. Yang kedua terkait dengan tahapannya. Nanti baru berikutnya adalah aplikasinya. Mungkin tidak terlalu lama. Karena datanya dalam bentuk Excel nanti bisa dilihat. Begini, Bapak-Ibu sekalian. Karena kita meneliti hasil penelitian sebelumnya, berarti kan hasil penelitian sebelumnya kan sudah ada angkanya. Jadi, misalnya begini. Ada yang bentuknya P value, ada yang bentuknya R, ada bentuknya Z, ada bentuknya T. Semua angka ini dikonversi menjadi R. Sebenarnya begitu. Jadi, nanti kalau ada T hitung, T hitungnya dikonversi menjadi R. Kalau ada P value, P value juga dikonversi menjadi R. Demikian juga angka-angka yang lain. R itulah biasanya kita sebut sebagai persen koefisien. Persen koefisien ini menjadi basis di dalam pengujian analisis meta. Nah, setelah ketemu R, maka berikutnya dibikin korelasi koefisien. Atau main korelasi, dari main korelasi itu dibuat korelasi koefisien. Berarti rata-rata dari R-nya. Setelah itu, berikutnya adalah menghitung observe varian. Ketemu observe varian, baru kemudian menghitung sampel error varian. Ketemu sampel error varian, berikutnya berarti kita akan lanjut. Langkah keempat, menentukan level confident interval. Ini biasanya untuk hipotesis yang pertama. Di posisi yang pertama itu level confident interval ini. Setelah itu lanjut, kita akan lanjutkan dengan chi-square. Ini dasar untuk menguji subgroup. Ini hipotesis yang kedua terkait dengan moderating. Kalau ini nanti hasilnya itu tidak signifikan, berarti kita tidak perlu subgroup. Tapi kalau signifikan, biasanya akan dilanjutkan ke subgroup. Untuk efek moderasi, gitu ya, terkait dengan pengukuran yang berbeda tadi. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini pengujian hipotesis yang pertama, nanti akan saya tunjukkan ya. Saya sebenarnya mengikuti prosedurnya Kersia Meka sama Sanchez Balesta 2009. Jadi, begini untuk H1 itu. Misalnya dengan level kepercayaan 95 persen, gitu ya. Kita lihat nanti, apakah angka min korelasi itu ada di antara rentang interval atau confident interval yang dibangun oleh Kersia Meka. Misalnya, hasilnya positif, tapi minimum positif, maksimum positif, dan ada di antaranya. Itu berarti ada di rentang interval. Kalau hasilnya negatif, rintang intervalnya positif, berarti itu di luar. Atau kalau hasilnya minimum negatif, maksimum positif, tapi angkanya lebih tinggi, berarti itu di luar. Untuk bisa tidak mendukung hipotesis yang pertama, berarti harus ada di rentang. Artinya, jika nilai satu nilai negatif dan nilai positif, maka kita mengatakan bahwa itu akan kita tolak. Jadi, minimum positif, maksimum positif ada di antaranya. Minimum negatif, maksimum negatif ada di antaranya. Itu berarti hipotesis didukung atau tidak ditolak. Itu untuk H1, untuk hipotesis yang individu. Kemudian, untuk hipotesis yang direksional, itu berarti angkanya harus sama persis. Jadi, kalau hubungannya positif juga harus positif, kalau negatif juga harus negatif. Yang kedua, efek moderasi. Kalau efek moderasi itu berarti kita tidak lagi bicara soal confident interval, tapi kita bicara chi-square-nya. Kalau chi-square-nya itu tidak signifikan, berarti hasilnya homogen. Kalau homogen itu sebenarnya tidak ada efek moderasi. Tetapi kalau hasilnya heterogen, baru nanti kita lanjutkan ke efek moderasi. Berarti hipotesis yang kita bangun, nanti kita bisa uji. Sederhananya begitu. Nanti kita akan tunjukkan angkanya. Ini contohnya misalnya begini. Taruhlah ini ada enam studi terkait dengan pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan. Kemudian dari perhitungan, angkanya mengatakan min korelasinya adalah minus 0,092. Sementara confident intervalnya ada di antara minus 0,133 sampai dengan minus 0,051. Kita lihat sekarang. Minus 0,092 itu kan ada di antara confident interval minus 0,133 sampai dengan 0,51. Itu berarti ini kalau bahasa lainnya berarti hipotesis didukung atau tidak ditolak. Nah, akan tetapi kalau kita lihat chi-square-nya, ini kan 22,174. Chi-square hitung dibandingkan dengan chi-square tabel dengan jumlah N765, dikurangnya dengan kanya 6, ya anggaplah berarti 759. Atau kita biasanya menggunakan data 100, karena data 100 atau 200 itu relatif sama. Ini menyatakan berarti chi-square hitung ini lebih besar dari chi-square tabel. Berarti ini bisa dilanjutkan dengan subgroup. Subgroup-nya sekarang bagaimana? Ini kan 22 dibandingkan 15086 lebih besar. Ini sebenarnya berarti kita bisa lanjut. Nah, problem-nya adalah apakah ada pengukuran yang berbeda di dalam dependennya? Kalau enggak ada, meskipun ini hasilnya adalah heterogen, tapi kita enggak bisa subgroup. Kenapa? Pengukurannya sudah sama. Nah, coba. Pengukurannya sama, hasilnya meskipun berbeda, tapi tetap konsisten, semua-sama semuanya negatif. Maka kita enggak bisa lanjut. Contoh yang bisa lanjut. Nah, ini contoh yang bisa lanjut ini. Kalau tadi enggak bisa lanjut ke subgroup, ini bisa lanjut. Ini 209, ini sangat besar. Ini bisa kita katakan bahwa chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Memang faktanya ada banyak pengukuran di dependennya. Ada yang Tobin SKU, ada PPV, ada closing price, ada prosentase saham manajemen, dan ada variable dummy. Ada satu, dua, empat, lima. Ada, kita bagi dependennya menjadi lima kelompok. Lalu kita lihat, apakah masing-masing dengan pengukuran yang sama, hasilnya sama atau tidak? Kita lihat, ini negatif. Ini negatif sampai positif. Ini berarti namanya heterogen. Kita menolak hipotesis. PPV juga begitu. Minus sampai positif. Ini juga positif 0,00. Nah, bandingin dengan ini. Kalau ini closing price, ini berarti robas. Ini kokoh ini. 0,446. Paling kecil 0,468. Paling besar 0,425. Dan ini ada di antaranya. Inilah yang disebut sebagai robas. Jadi kalau rekomendasi kita menyatakan bahwa pilihlah closing price untuk variable nilai perusahaan. Kenapa? Karena dari hasil studinya itu robas. Atau menggunakan dummy juga begitu. Nah, dummy juga begitu. 0,048 itu ada di antara 0,030 sampai dengan 0,066. Bisa dipahami? Mungkin Pak Noven ada pertanyaan, Pak. Silakan, Pak. Ini ada pertanyaan di chat terkait dengan karakteristik perusahaannya. Apakah boleh berbeda? Misalkan penelitian, ada penelitian yang seluruh perusahaan yang terdaftar di BI, tapi ada yang hanya spesifik satu sektor saja. Apakah bisa digabung? Misalkan di pasar modal, Pak. Pasar modal kan ada yang seluruhan, ada yang artikel hanya sektor property, sektor ini dan sebagainya. Apakah bisa digabung atau bagaimana? Paham, Pak Noven. Jadi begini, untuk langkah awal digabung dulu, Pak Noven. Langkah awal ya, Bu Puji ya. Langkah awal digabung itu berarti all data. Setelah itu, Bu Puji bisa melanjutkan dengan sensitivitas. Nah, dikelompokkan berdasarkan industri. Kelompok pertama adalah manufaktur, kelompok kedua misalnya non-manufaktur. Atau mungkin ada kelompok yang tiga, manufaktur, non-manufaktur, keuangan misalnya begitu, Pak. Sangat mungkin, kan? Sehingga nanti diuji lagi per subgroup-nya. Kalau nanti dihasil seluruh grup-nya itu sebenarnya sudah homogen, sebenarnya nggak relevan kalau kita mau lanjutin ke subgroup untuk manufaktur atau untuk keuangan atau non-keuangan. Tetapi kalau di all-nya itu adalah heterogen, maka ada alasan kita untuk melanjutkan ke efek moderasinya, begitu, Pak Noven. Sehingga nanti bisa diuji, atau kita nggak perlu diuji juga nggak apa-apa, tapi analisis sensitivitas saja. Intinya ingin melihat, apakah kalau saya uji per subgroup itu hasilnya tetap robas atau tidak, begitu, Pak. Jadi langkah awal gabung dulu, langkah kedua baru dipisah-pisah. Bagaimana kalau nggak dipisah-pisah? Ya nggak apa-apa juga, ini hanya prior ganti peneliti, kan gitu. Mau hipotesisnya satu, mau tiga, mau dua, itu haknya peneliti sebenarnya, kan begitu. Untuk menanyakan atau untuk menguji. Oke, kemudian, Oh, Bu Yulia, ya. Tidak ada, Bu. Tidak ada referensi yang menyatakan minimal tiga. Tapi Excel-nya menyatakan begitu, Bu. Jadi kalau satu nggak jalan, maksudnya begitu. Sama dengan regresi, coba. Berapa sih jumlah data yang bisa dilakukan untuk regresi? Ya kan gitu ya. Berarti K plus satu, lah gitu. Kalau variable independennya dua, datanya tiga. Itu pun nanti belum keluar F-nya. Kalau mau keluar F, berarti plus dua, gitu. Sama dengan analisis mitra juga begitu. Kalau mau bagus ya tiga, bahasa saya begitu. Jangan sampai satu atau dua. Ada beberapa, kalau dua. Jadi tidak ada bukunya. Nanti bukunya dibuat sama Pak Noven. Bagaimana cara membuat analisis mitra dengan Excel? Ada Pak Suryawo, nanti dikasih sama Pak Noven. Pak Noven belum kirim ya? Belum share materinya? Sudah materi sudah saya kirim di grup telegram. Nanti di-share materinya Pak Noven ya. Biar semua bisa. Sudah saya kirim di grup telegram. Ya, itu sudah dikirim Pak Suryawo ya. Nanti saya jelaskan 25 menit yang terakhir ya. Terkait dengan Excel-nya ya Pak Suryawo. Pak Suryawo ini kayaknya tertarik. Kuantitatif? Iya. Kualitatif juga iya. Sebenarnya meta-analisis itu tidak harus kuantitatif. Bisa kualitatif. Tetapi kalau kualitatif itu tidak menguji. Halo Pak Channel. Pak Channel. Ini keluar lagi nih Pak Channel. Pak Channel. Pak Channel. Oke, silakan Pak Channel. Keluar lagi. Mohon dimaklumi ya. Kalau webinar free itu ya begini nih Pak Manu. Terlempar-lempar saya. Halo Pak Channel. Silakan. Jusen-jusen yang punya anak bimbingan bisa mengikuti langkah kerjanya Pak Noven. Jusen yang punya trik. Triknya bagaimana? Mahasiswanya diminta belajar. Nah, sambil pembimbing juga belajar. Nah, cara yang kedua, mahasiswa dikasih template-nya ini. Ini loh, tak kasih template-nya. Caranya begini. Pada saat yang sama, dosennya juga belajar. Artinya mahasiswa menulis sambil didampingi. Jangan khawatir. Nanti kalau nggak bisa menjawab, masih ada lagi dosen yang kedua Pak Noven. 081-252-96-854, kata Pak Noven begitu. Nah, itu triknya Pak Noven. Dan begitu. Identifikasi jurnal. Kan kita yang memilih ya. Kita yang mengakses, kita yang menentukan. Ini contoh ketemu 34 artikel. Ada yang working paper, ada jurnal yang akreditasi. Kemudian berikutnya di summary. Dibuat resum, seperti tadi saya ceritakan. Ini variable independennya apa. Baru kita bikin tabel seperti ini. Ini langkah pentingnya begini, Pak Puskalian. Langkah tiga ini yang paling penting. Karena apa? Dengan melihat langkah ketiga ini, kita tahu. Oh, earning quality itu pengukurannya ini. Ada nggak pengukuran yang lainnya? Nggak ada. Semuanya modified zone. Nanti sama semua. Makanya tadi kita nggak bisa menguji subgroup lanjutan berdasarkan earning quality. Kenapa? Pengukurannya udah sama semua. Dari pengukuran yang sama ini, kebetulan dependenya juga sama semua. Yaudah berhenti. Tapi cuma lihat di MON. Ini kepemilikan. Kepemilikan manajerial. Oh, beda-beda. Ada kemenjian manajerial dibagi dengan total saham. Ada bentuknya dummy. Satu dan nol, ya nggak? Satu dan nol. Berarti kan ada dua pola ini. Berarti ada dua grup, kan gitu. Ada lagi misalnya Dewan Direksi sama Komisari. Anggaplah sama ya. Berarti terbentuk menjadi dua grup. Demikian juga untuk variable-variable yang lainnya. Dengan begini kita sudah punya mapping dari penelitian sebelumnya. Setelah itu, baru kita coba tabulasi. Langkah keempat sekarang berarti. Langkah keempat berarti kita sudah tahu. Penelitiannya AC independennya apa, dependennya apa. Kan gitu. Hasilnya bagaimana. Sugiyarto begitu. Sampai dengan penelitian yang 34. Saya lupa yang ke-35 itu. Kayaknya hasilnya tidak ada tes statistiknya. Ini kan tadi. Oh ya, 34 ya tadi. Berikutnya, ini berarti didapat dari hasil penelitian sebelumnya. Misalnya, N. N ini jumlah datanya. K ini kan varabut bebasnya. N-K ketemu DF. Ini juga dari penelitiannya AC. Dibuka penelitiannya AC, lalu dimasukkan. Kemudian kita cari dari penelitiannya AC, tes statistiknya atau tes hitungnya. Lalu kita coba masukkan juga signifikansinya. Sebenarnya ini enggak dibutuhkan sepanjang ada ini. Kalau ada tes statistik, signifikansi enggak dibutuhkan. Tapi kalau enggak ada tes statistik, signifikansi kita konversi menjadi R. Kemudian dari tes statistik, baru kita mengikuti langkahnya Meka. Garsia Meka. Seperti ini. Nah, ini bapak sekalian. Berarti ketemu tes statistik, T-nya dikonversi menjadi R. Rumusnya apa? Akar dari kan gitu ya. T kuadrat dibagi dengan T kuadrat ditambah dengan DF akar dari kan gitu. Nah, saya juga menggunakan rumus itu. Berarti kan gitu. Kita coba R-nya kan gitu. Berarti R akar dari kan gitu. JT itu berarti T kuadrat kan gitu. Nah, 2,066 kalau dikuadratkan menjadi 4,268 kan gitu. Kemudian dibagi dengan T kuadrat ditambah dengan DF kan gitu ya. Nah, ini berarti 4,26 ditambah dengan 28. Ketemunya 32. Nah, berikutnya akar dari T kuadrat dibagi dengan T kuadrat plus DF. Ketemulah 0,364 ini. Nah, ini rumusnya ya. Saya tulis di sebelah kanan ini. Oke. Sudah ketemu R ya. RI inilah yang menjadi basis nanti ke pengujian berikutnya. Kita bikin untuk general meta. Ya, artinya semua data kita masukkan dulu. Tapi saya akan atur ya berdasarkan dependent sama independent. Nah, sekarang berarti saya kumpulkan dulu. Dengan independent Tobin's Q kan gitu. Kemudian saya susun di sebelah kanan itu independennya. Nah, independennya tetap masuk semua. Mulai dari kualitas laba, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, seterusnya begitu ya. Sampai semua variable, umur, age. Kemudian hasil R tadi yang ada di sini, saya bawa ke sini. Misalnya yang ini. Ini studinya murwaneng sari sekian. Terkait dengan EQ. Terkait dengan kepemilikan manajemen 0,0 sekian. Ini R-nya. Jadi saya tinggal sama dengan aja, masuk ke konversi, masuk ke sini. Oke. Ini jadi resources untuk general meta. Setelah itu baru saya kelompokkan berarti. Berdasarkan apa? Bisa dependent, bisa independent. Oke. Misalnya saya kelompokkan berikutnya pengujiannya. Ini ya. Ini baru saya menguji ini. Berdasarkan earning quality, lalu variable dependennya adalah Tobin's Q, semuanya saya uji. Berarti sekarang saya ambil ini yang earning quality. Ada 1, 2, 3, 4, kan gitu ya. 4, 5, 6, kan gitu ya. Ada 6 studi ya. Saya masukkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 studi tadi ya. 6 studi masuk ke sini ya. Mulai Murwaneng Sari, Marhamah, sampai dengan Rahmawati Tiriadmoko ya. Nah, ini dapat dari mana? Nah, ini lihat ini. Ada kan E8, kan gitu. Berarti NI ini diperoleh dari yang atas ini kan ya. Nah, ini ya. Jumlah data ini loh ya, N itu ya. Kemudian berikutnya RI dapat dari mana? Dari ini. Kolom R ini ya. R ini ya. Koefisien korelasi ini loh. Itu disebut sebagai R. Jadi, kolom NI sama RI didapat dari konversi sebenarnya begitu. Baru kita jalankan rumusnya. Rumus apa ini sebenarnya yang kita hitung? Itu rumus yang kedua. Nah, ini bapak-bapak sekalian. Jadi, kita harus dapatkan dulu main korelasinya. Main korelasi jumlah dari NR dibagi dengan jumlah dari N. Berarti kita mesti hitung dulu, kan gitu. Nah, ini ya. NI kali RI ketemu ini. Kita total, kan jadi total dari, kan gitu ya. Baru kemudian di G54. Ya, G54 berarti ini. Dibagi dengan E. E54 ketemulah berarti main korelasi. Nah, ini ketemu main korelasi. Kemudian kita copy paste ke sini ya, main korelasinya sama. Lalu kita jalankan rumus berikutnya di sebelah kanan. Rumus berikutnya itu sebenarnya adalah ini, bapak-bapak sekalian. Jumlah dari N kali dengan R dikurangi dengan R main korelasi, dikuadratkan di jumlah, dibagi dengan jumlah N. Atau kita sebut sebagai observe varian. Ngitung observe varian, ngitung juga sampel error varian. Nah, inilah yang disebut sebagai, ya ini SR kan gitu ya. Ini SE-nya. Itu kalau nanti tutusuri rumusnya seperti itu ya. Ini ada SE, ada SR kan gitu ya. SE, SR kan gitu ya. Sama ya, SE, SR. Kemudian berikutnya ketemu SE, SR ya. Baru berikutnya ngitung SP kan gitu. Nah, ini penghitungan SP-nya ya. Berarti SP sama dengan SR dikurangi dengan SE. Nah, ini rumusnya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya setelah ketemu interval. Nah, confident interval itu ada di sini ya. Nah, cara ngitungnya berarti 0,975 kali SP ya. Sorry, R, R main correlation dikurangi dengan SP kali 0,75. Kemudian koma ya, sampai dengan berarti R ditambah dengan SP kali 0,75. Nah, ini berarti ya. Nah, lihat ini ya. Nah, ini rumusnya ya. Oke, ini sebentar. 0,1. Nah, yang ini ya. Sorry, yang 95 ya. 1,96. Ini kan model dasarnya nih. Kita ubah menjadi R main correlation minus SP kali 196. Ini minimumnya, ini maksimumnya. Oke. Ketemulah ini minimum, ini maksimum. Kemudian berikutnya kita hitung nilai terakhir adalah chi-square-nya. Nah, chi-square itu rumusnya adalah E55. Nah, gini ya. Ini kelihatan ini ya. E55 itu berarti K ya. Kali dengan J55 dibagi dengan L55. Atau kalau di rumusnya ini, rumus yang terakhir, N, ya, ya, SR ya, dibagi dengan 1 min R kuadrat dikuadratkan. Atau K dibagi, K kali SR dibagi dengan SE. Nah, ini sudah rumusnya. Gitu Pak Noven, ya, tahapannya. Jadi, saya hitungan Excel tadi mengikuti caranya Garcia ini ya. Mulai langkah pertama sampai dengan langkah terakhir. Baru berikutnya berarti, ini kan kita untuk all ini ya. All earning quality kan gitu ya. Dengan pengukuran earning quality yang sama. Nah, sebenarnya ini masih bisa. Kalau kita kelompokkan, besarkan independen. Kalau mau hipotiskan, independen. Demikian. Uji, ya, ini juga kita uji gitu. Nah, ya, sehingga kita sudah punya hasil per variable independen. Ya, earning quality, ke pemilikan manageria, seterusnya begitu ya. Sampai dengan umur. Ya, oke, umur kan gitu. Itu baru namanya general meta, atau meta general. Berikutnya kita lanjutkan ke subgroup. Sekedap ya, ada telepon sebentar. Terima kasih. 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 efek moderasi. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sejarah. Terima kasih. Terima kasih. mengelompokkan, itu juga boleh, itu menjadi bagian awal. Tapi kalau saya sarankan menjadi dua artikel lebih bagus. Artikel yang pertama pakai Force Viewer, artikel yang kedua menggunakan meta-analisis lanjutan dari Force Viewer-nya, itu lebih bagus. Karena kalau di sana menggunakan statistik, ini juga menggunakan statistik, berarti kan sama. Saya mohon maaf, belum tahu Force Viewer itu apa, mungkin nama software ya. Nama software, mungkin saya bisa disambungkan dengan Bu Fatima. Mungkin Bu Fatima ada konfirmasi? Ada Bu Fatima? Oke, lewat aja Pak. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lain. Kalau Pak, Pak Ranto itu ada. Yang langsung mungkin silakan. Pak Ranto ini. Ijin tanya, Pak. Oh, Bu Fatim, silakan. Silakan, silakan. Bu Fatim, monggo Bu Fatim. Waalaikumsalam, Pak Zainal. Waalaikumsalam, Bu. Enggih, Nyur Ngampunten, Pak. Ini saya mau nanya, mungkin saya terlewat ya dari yang awal tadi, tapi saya ingin menanyakan apakah penelitiannya itu harus punya variable dependen-independen. Misalnya kalau misalnya sama ya, kuantitatif semua, itu apakah semua alat yang digunakan untuk penelitian kuantitatif itu bisa kita meta-analisiskan, selama itu variable dependen dan independennya itu memang benar yang kita cari. Jadi misalkan ada penelitian pakai regresi, ada yang pakai PLS, ada yang pakai macam-macam gitu. Itu bisa nggak digabungkan atau harus satu jenis saja? Bisa, Bu. Jadi semua yang namanya general meta itu bisa digabungkan. Kalau pertanyaannya Bu Fatim itu kan soal bias, apakah software itu akan mempengaruhi bias terhadap hasil penelitian? Itu namanya subgroup. Jadi nanti kalau ketemu, contoh gini, yang SPSS 5, yang PLS ada 5, yang STATA ada 5. Sebenarnya kalau kita bicara basis software, Bu Fatim, sebenarnya hanya tiga software itu. Satu basisnya adalah min, dua itu basisnya varian, tiga basisnya kovarian. Apapun nama software-nya, basisnya selalu tiga ini. Kalau kita bicara SPSS, STATA, FUS, itu kan basisnya min sebenarnya. Kalau basisnya min nggak ada sama sekali perbedaan apapun. Sepanjang apa modelnya sama, pengukurannya sama ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita basisnya adalah smart PLS, grep PLS, itu kan sebenarnya basisnya adalah varian. Varian itu cenderung ke non-parametrik, itu satu kelompok. Kemudian yang ketiga adalah AMOS, misalnya LISREL, itu satu kelompok. Basisnya adalah kovarian untuk parametrik. Untuk tahap awas, silakan dikelompokkan dulu. Basisnya saja. Jadi mereka yang berbasis min satu kelompok, yang berbasis kovarian satu kelompok, yang varian satu kelompok. Tentu kalau penelitiannya lebih dari tiga dalam satu kelompok itu. Nanti diuji di sensitivitas saja. Apakah hasilnya berbeda signifikan atau enggak. Tetapi kata kuncinya, pada saat general meta itu, chi-square-nya itu sudah tidak signifikan, sebenarnya tidak ada alasan kita untuk uji subgroup. Buktinya sudah nggak signifikan, ngapain dicari-cari lagi. Tidak signifikan, katanya kan tidak ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan itu maknanya sudah homogen hasil penelitiannya. Kalau homogen, sudah nggak diperlukan lagi subgroup. Tapi kalau hasilnya heterogen, kan kita cari. Berarti masalahnya ada di mana. Masalah di mana inilah yang berusaha untuk dipecahkan di dalam analisis meta. Jadi intinya boleh, Bu. Boleh baru diuji. Misalnya, ini pengukurannya kan berbeda. Pasti hasilnya berbeda. Kata meta, belum tentu. Beda pengukuran, belum tentu beda hasil. Bagaimana cara mengetahuinya? Diuji dulu. Ternyata memang berbeda. Baiklah, kalau gitu saya bikin subgroup. Jadi di dalam meta yang mengizinkan itu. Overall dulu, baru subgroup. Subgroup-nya sampai pada kelompok yang tidak terbatas. Artinya Bapak-Ibu saya mau berhenti sampai mana. Itu pun juga akan didukung oleh datanya ada apa enggak. Kalau nggak ada, jangan lanjutkan. Enggak bisa, percuma. Oke, ini ada pertanyaan, Mbak Nven. Bagaimana jika hasil analisis disipitas tidak robas? Tidak robas itu artinya hasilnya berbeda-beda ya, Pak. Contoh tadi pertanyaannya Bu Fatin. Setelah saya kelompokkan berbasis main, dengan berbasis smart PLS, dengan berbasis varian, maksud saya, dengan kovarian berbeda. Halo, Pak. Saya nal. Untuk berlaku untuk semua, maksudnya begitu. Ya, putus. Ya, nanti sempat. Putus lagi? Sempat awal. Ya, enggak apa-apalah. Minikmatis saja. Putus nyambung bukan karena saya, ini karena jadikan. Pas seru pas putus. Seru pas putus. Baik, satu kali pertanyaan lagi. Satu kali pertanyaan. Pertanyaannya Pak Ranto, belum dijawab katanya. Pak Ranto, katanya Pak Ranto. Oh, yang mana ya pertanyaannya? Itu. Melakukan analis meta untuk kuanti dan kuali digabung apa dipisah. Kuali digabung. Gimana Pak? Kalau saya Pak Ranto, kalau saya sebagai Bapak, saya akan pisah Pak. Menjadi dua artikel Pak. Dikerjakannya dalam satu kali Pak. Kalau digabung itu artinya kan menjadi satu artikel. Dua ide dalam satu artikel itu eman-eman gitu loh. Nah, paling tidak jurnal Sinta 2 bisa dapat 5 jutaan ya Pak Noven kan gitu. Kalau 2 bisa dapat 10 jutaan gitu loh. Kalau dari satu artikel ya dapatnya hanya 5 juta gitu Pak Ranto, kalau di UNER ya. Kalau di tempat Bapak saya nggak tahu ya. Tetapi kalau Bapak tidak ada media publikasi untuk kepentingan disertasi misalnya, dokumentasi, ya sebaiknya dijadikan satu ya. Jadikan satu dulu, kan itu unpublish. Begitu publish, disepit jadi dua gitu. Yang kualitatif, naratif, literature review, pola, bentuk, dan seterusnya. Seperti tesisnya Pak Novris tadi, satu artikel kan gitu. Nanti yang pengujian analis meta menjadi satu artikel. Jadi Bapak punya dua artikel. Masing-masing 25, skornya kan 50. Lumayan untuk kenaikan pangkat. Gitu loh Pak. Itu main strategi maksudnya gitu. Tapi tidak ada larangan untuk digabung menjadi satu. Tapi secara teknik kan nggak ada. Yang kualitatif kan tidak menguji hipotesis, Pak. mengidentifikasi variable independen-dependennya agak kesulitan nggak, Pak? Aduh, putus-putus. Ya, gimana Pak? Yang, tapi secara teknisnya untuk mengidentifikasi dependen-independennya kan kuali nggak ada, Pak. Sehingga untuk membuat pola itu apakah kesulitan nggak? Kalau tulis sih. Gimana Pak Jenel, kalau... Pertanyaan Pak Ranto, kalau nggak salah, itu kalau kuali kan tidak ada independen-dependennya, Pak, ya? Gitu, Pak, ya? Iya, iya. Jadi agak susah membuat polanya gimana? Buat polanya bagaimana, Pak? Oh, sorry, sorry. Ya, sebentar, Pak. Ini mungkin kita beda persen. Saya masuk dengan kualitatif di dalam meta, itu naratif, maksudnya gitu. Jadi bentuknya seperti deskriptif, punya-nya Pak tadi gitu loh ya. Tetap yang dipetakan adalah variable, maksudnya gitu. Tapi kalau yang dimasuk dengan kualitatif, itu jenis nggak bisa diuji, Pak. Meta hanya dalam bentuk naratif, Pak. Meta tidak dalam sampai ke pengujian, Pak. Kalau naratif, Pak, contoh begini ya, saya tunjukkan. Saya tunjukkan misalnya, ya. Saya tunjukkan misalnya. Kalau ini berhenti, berhenti pada posisi, ya. Posisi nomor tiga, Pak. Itu kan masih naratif, Pak, sebenarnya. Masih review, kan, ya. Ini kan menjadi statistik KKKR, tau. Kan gitu. Kalau Bapak berhenti sampai di sini, ya ini jadi satu artikel, Pak. Kalau mau menceritakan, misalnya, dikelompokkan lagi berdasarkan tahun, berdasarkan pola, gitu ya. Ada yang pelitanya seperti itu, ya. Itu di Sinta 2 ada beberapa yang saya baca itu begitu. Jadi dia memang meta, tapi tidak sampai pengujian, gitu. Iya, iya. Meta. Ya. Meta, Pak. Tetap meta, tapi tidak sampai pengujian. Tapi sebenarnya itu juga naratif juga, gitu. Karena kan bentuknya memang tidak sampai ke sana, maksudnya gitu, ya. Di Garuda itu ada, kalau nggak. Pak, cari-cari dulu, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain, sambil saya coba cari dulu. Terima kasih, Pak. Tiga, kalau nggak salah, ya. Ya, sama-sama, Pak. Baik. Ini mungkin satu kali pertanyaan saja, ya. Karena ini sudah jam 11, menjelang sholat Jumat. Mungkin bagi Pak Ibu siar lain yang ada di Indonesia Timur sama Tengah, mungkin sudah sholat Jumat. Mungkin ya, satu kali lagi pertanyaan. silakan, saya berikan kesempatan secara alisan. Mungko, kalau ada. Tidak ada. Mungkin Pak Zen, ada yang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Zen. Baik, baik. Tadi saya, ini sudah ketemu paper-nya, Pak. Nah, ini contoh, ya. Contoh analis meta, tapi tidak sampai pengujian, ya, Pak. Nah, ini, Pak. Saya tulis di Garuda analis meta, ya. Nah, ini contoh, ya. Faktor penyebab abortus 2010 sampai 2019, yang gitu, ya. Ini juga, ini yang kedua juga begitu, ini. Meta analisis variasi peneliti dari peneliti akuntansi di Indonesia. Ini juga, ini tidak sampai begini, Pak. Ini nanti hanya berhenti pada tataran model pola. Coba kita lihat, ya. Departemen akuntansi, UDIP, ya, Pak. Saya tulisnya, ya, Pak. Nah, perkembangan, metode, Pak, pengelompokan, ya, Pak, ya. Ya. Metode analisis, tapi tidak sampai ke pengujian statistik, Pak. Lihat. Nah. Dia juga sebut sebagai meta, Pak, ini, Pak. Loh, kan, Pak. Berhenti, Pak. Sudah selesai, toh? Oh, sudah selesai. Nah, demikian juga yang ini juga begitu, ya. Ini juga, dia sebut sebagai meta juga, ini, Pak. Lihatlah, polanya sama, kan, Pak? Ya, sampelnya, ya. Tapi tidak sampai di uji, Pak. Sudah selesai, Pak? Ya, Pak Rantau. Jadi hanya membuat pola pengelompokan, gitu, Pak. Tapi dia sebut sebagai meta. Memang dia memeta. Coba tidak sampai ke pengujian statistiknya, gitu. Saya kira itu, ya, Pak Noven, yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tentu masih banyak yang ingin diketahui, silakan kalau ingin memperdalam atau mencoba penelitian analisis meta. Saya kira banyak trik yang bisa kita lakukan, ya. Salah satunya adalah dengan memaksa pembimbingan kita menulis dengan analisis meta, baru kita dampingi mereka. Nah, gitu. Lalu kita support, kita berikan contoh, dan seterusnya. Saya yakin anak mahasiswa kita juga pintar-pintar. Kurang lebihnya minta maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dr. Jainal Vanani, yang telah menyampaikan materi pada pagi hingga siang hari ini. Saya rasa masih banyak pertanyaan lah dari pabu sekalian terkait dengan meta-analisis ini. Tapi memang betul kata Pak Jainal Vanani, ini harus dilakukan, harus dipraktekkan. Karena kalau tidak dipraktekkan itu nanti tidak bisa. Pengalaman saya pertama kali belajar meta-analisis juga agak bingung, tapi begitu langsung, selainnya praktek, itu langsung terbuka beberapa wawasan-wawasan yang ada. Jadi mungkin kata kuncinya adalah memang harus dipraktekkan. Mungkin dari yang sederhana, sehingga nanti Pak Ibu sekalian bisa memahami. Mungkin untuk informasi berikutnya adalah untuk seluruh materi, itu sudah kami share di grup telegram. Jadi nanti Pak Ibu sekalian yang belum masuk ke grup telegram, bisa masuk ke grup telegram. Di link yang sudah saya sampaikan di chatroom itu, yaitu s.id slash talonpenulis.jstt. Nanti silakan masuk ke grup telegram itu, nanti sudah kami share materinya di grup telegram tersebut. Termasuk mungkin nanti rekaman ini, rekaman dari acara hari ini, nanti akan kami share juga di grup itu. Semuanya nanti informasinya akan kami share di grup. Kemudian mengingatkan bahwasannya besok, hari Sabtu besok tanggal 21 November, pukul 9 sampai 11, itu kita menyelenggarakan tentang bibliografi. Kemudian untuk minggu depan, Jumat minggu depan itu tentang sistematik kualitatif literatur review, dan hari Sabtu tanggal 28 itu tentang konten analisis, bagian seri dari artikel review. Nanti untuk link Zoom-nya akan kami share di grup telegram, sama juga kami kirimkan lewat email kepada Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. atas kehadirannya Bapak-Ibu sekalian, semoga bermanfaat acara pada hari ini, dan selamat berkarya, selamat menulis dengan menggunakan metode meta-analisis, bagian usi coba kita untuk mencapai meta-analisis sendiri. Terima kasih Pak Zainal, satu lagi saya ucapkan, dan terima kasih juga kepada Bapak-Ibu sekalian, yang telah hadir pada hari ini, mengikuti acara kami. Dan kami juga mengingatkan, ada kesempatan Bapak-Ibu sekalian, untuk mengirimkan artikelnya, di Jurnal Ekonomi Sariah Terwida dan Terapan, untuk edisi Desember, kami tunggu sampai tanggal 25 November, ini memang JSTT adalah spesialis untuk kolaborasi penelitian antara dosen dan maizwa, baik tesis maupun untuk skripsi. Dan juga kami mengadakan call paper, untuk base paper, kami akan pilih 10 artikel terbaik, yang masuk, itu kami tunggu sampai tanggal 30 November. Terima kasih sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, atas kehadirannya dan salinitasnya pada siang hari ini. Terima kasih. Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang.